Terima kasih. Dan catnya 20 ke 18 kan, yang ganjil sama ganjil, berkurang-kurangnya. Ini paham lah ya, ganjil-genap-genap ya. Nah kalau nomor 2 ini, yang vertikal kita kurangin dulu, 35 kurang 28, 7 kan, positif ya. Nah yang horizontal di jumlah, 15 tambah 3 jadinya 18 kan, 15 sama 7, 25. Ini juga ya, vertikal dikurang, 30 kurang 12, 8 ya. Yang satu sampai 16, 55. Nah tapi kalau ini kayaknya udah ada berhasil kan. Nah yang vertikal kalau kita kurangin, atas kurang bawah 17 kurang 26, min 9 ya. Ya. Min 9, habis itu yang horizontal kita jumlah, 1 tambah X. Tambah X, X di 1. Nah itu 1 kurang 9-nya kan min 8 ya. Nah berapa deh kurang 14, 15. Ya benar luas, 23 jadi kan. Nah kalau nomor 3 ini, ya ikutin lah ya, fungsi terdefinisi ya. Dari dalam kurang dulu kan, 3 dengan 2 dulu selesain. 3-nya A, 2-nya B gitu kan. Jadi A-nya 3 kurang 1, 2 ya. 2 kali 2, 4, B-nya si 2 kan. 2 tambah 4, jadi 6 ya. Ini dalam kurung 6. Jadi kita buat yang baru lagi. A-nya A-nya 5, B-nya 6 kan. Nah. Jadi, satu-satu deh memang. Itulah jadi nantinya 2 dikali 5 kurang 1, 4 ya. 2 kali 4, 8. B-nya tadi 6. 8 tambah 6 jadinya 14. Itu kan 2 kurung 5 kurang 1, 5-nya dari mana? 5-nya yang dari A kan. Dia yang kiri kan. Ini memang sudah dari awal gitu kan. Ini yang memang sudah dari awal. Jadi, tinggal kita masukin. Nah yang ini jadi B, 3 sama 2 nih kan. Nah ini jadi B-nya kan. Mungkin memang ada tanda kurung itu nah. Yang kayak... Tapi kita sudah selesai kan. Nah itu. Kalau ini substitusinya adalah 5 tahun yang lalu. Berarti jangan lupa kurangin 5 ini. N-min 5 kan. Abis itu usia Nusa 2 kali. 2 kali usia rara. Jadi 2 kali R-min 5 ya. Nah ini. Ini jadi 2 R. Abis itu. Min 10 nggak sih? Kalau kita pecah N-min 5 sama dengan 2 R-min 10 kan. Min 10-nya pindah ruas. Ke kiri 10 kurang 5 jadinya persima kan. Nah jadi N-nya itu pindah ke kanan. Jadi positif jadi negatif 2 R-min N. Nah ini kasih tau dari soal N-nya itu 19. Jadi kita ganti ya. Jadi 2 R-min 19 sama dengan 5. Ini 19-nya dari min pindah ke kiri jadi positif ya. 15 tambah 5, 24. 24 bagi 2, 12. Dapat R-nya 12. Jadi kalau mau 10 tahun lagi berarti tambahin. 12-nya 10 kan. Nah 2-2 ya. Jago banget. Inilah ya aljabarnya yang penting ya. Oke kalau nomor 5 ini. Ya jadi kita yang penting perubahannya dulu. Kita cari jadi pembilang. Perubahannya ini kan dari 1960 mau dituruni jadi 12.74. Nah itu kalau dikurang kan 6.86 ya. 16.86 kurang 12.74. 18.86. Nah ini yang penting ingat prinsip untuk siapa jadi penyebut. Penyebut itu harus kondisi awal. Awalnya ini kan 19.60 ini. Jadi jangan pakai penyebutnya 12.74. Nah ini 12.74 ini kan yang akhirnya ya. Iya. Nah itu prinsipnya. Jadi kalau untuk rasio itu. Yang kalau perubahan ya. Pokoknya penyebut. Penyebut itu yang awal. Pembilang itu. Ini buat cerita soal cerita kayak gitu. Contoh soal cerita ya Kak. Penyebut di awal. Yang penyebutnya itu data awal. Nah pembilang itu perubahan. Kalau kita mau nyari yang namanya persen perubahan. Nah itu kan. Ini untuk seluruh kasus lah. Mau berat badan. Misalnya nanti mau ada panen. Bisa aja kan. Tergantung ceritanya kan. Pertanian. Kalau dia kemarin nyarinya kayak gini Kak. 19.60. Per 100 dikali 12.74. Kayak gitu. Oh itu. Ya memang konsep rasio ini aja. Konsep rasio. Memang ini aritematika sosial sebenarnya itu kan. Memang yang bikin ragu itu kadang siapa jadi pembilang. Siapa penyebut kan. Nah inilah yang harus dihafal. Pokoknya yang namanya penyebut awal. Pembilang. Untuk perubahannya. Nah itu ya. 35 persen tadi kan. Ini lagi aja nih ya. Udah gampang banget. Ini 8.9. Kalau mau dicari kan. Iya. 400 lah ya maksudnya itu kan. Ini udah dicoret tapi. 10 sama 10 nya ya. 6.860 bagi 196 ya. Kalau kita buktiin 0.3 kan. 45 tambah 3. 48. 4 simpen ya. Atau kalau 55 tambah 4 kan. Ini paling ngitungnya ini aja apa. Agak cepet. Gak boleh pakai kalkulator kan soalnya kan. 7 dah lak. Aduh pusing. Iya. Paham ya nomor 5 ya. Nomor 6 ya. Ini kan. Kamu udah ngajarin yang ini ya. Ini agak boleh. Ini impunan sih kak. Ini impunan ya. Jadi kalau. Kalau kakak. Tadi nyarinya kayak gini. Kita lihat yang putih sama yang hitamnya. Nah ini kan yang. Yang putih kan. Daerah yang. Yang di A dan di B sebenarnya itu kan. Tapi yang putih ini juga ada sebenarnya di daerah C. Jadi kalau misalnya. Enaknya kalau yang soal ini. Kalau kita susah mau nebak dari diagram pen. Kita analisis dari pilihan aja. Dari pilihan A itu. Kalau pilihan A. Analisis opsi ya. Iya. Nah ini kalau A. Irisan B. A irisan B itu kan. Ini A. Ini B. Nah. Iya. Jadi tengah-tengah kan. Yang namanya irisan kan. Nah ini kan. Tapi kalau. Mau diselisihkan dengan. Dengan C ya. Iya. Jadi maksudnya. Dia ada di C. Tapi gak ada di. Irisan A dan B. Oh kalau kayak gitu. A irisan B itu gak ikut diarsir kak. Iya. Dia kan. Daerah yang. Arsiran A tadi kan. Dengan B di sini kan. Ini. Sebagian yang. Yang kalau misalnya ada di. Ada di C. Itu jadi input sih. Kayak di gambar soal. Jadi lah. Nah kan. Nah itu ya. Oh. Oh itu sekarang gak ada jawabannya. Iya. Kalau yang B. Yang B ini. Kan A gabung B. Gabung B berarti. Justru mustinya. Semuanya di ARC gak? Dia di. Semuanya. Semua kan. Nah itu. Sementara di soal ini. Ada daerah yang putih. Antara A dan B nya. Kayak itu kan. Nah itu. Itulah. Kenapa dia. Walaupun ya. Kita kurangin ya. C min A gabung B. Ini kan nambah satu lingkaran yang kanan sebenarnya ya. Nah. A. B dan C ya. Jadi dia. Daerah di C. Yang tidak dilalui A dan B. Artinya. Ini kan daerah A dan B kan. Jadi gak boleh ya nih. Di ARC. Nah jadi. C. Daerah C. Tapi gak ada di A dan B. Nah itu. Jadi kalau. Daerah Cermati lagi. Ini kan. Memang benar sih. Bagian arah-arah antara jam 3 sampai jam 6 nya ini. Di C ini udah hitam ya. Kalau di. Di. Cuman dia. Antara jam 10 sampai ke jam 11 nya justru putih. Terus antara jam 11 sampai ke jam. Ya. Satu lah. Ini dia. Di ARC. Sementara. Kalau yang. Gambar ini. Justru dia putih kan. Antara jam. Sekitar 11 sampai jam 10 sampai jam. Satunya itu kan. Di dalam lingkaran C. Nah itu. Jadi memang kalau ragu. Gak apa-apa. Kita. Dua impunan dulu. Gambar ulang. Baru. Kita analisis. C sampai E nya. Gimana? Mau. Kakak jelasin gak? Ngerti sih kayaknya. Intinya. Kalau yang C. C sampai E itu. Eh yang E. Jadi kak yang E. Yang E gak ngerti. Yang E ya. Nah. Kalau yang E itu. Sama ya. Ada. A irisan B yang kayak ini kan. Yang kayak dipilihan A ya. Tapi mau kita gabungkan dengan C. Jadi. Ini tadi A sama B. Ini arisiran ya kan. Arisiran. Irisan antara A dan B. Digabung sama C. Artinya. Artinya. Daerah C yang ini kan. Iya. Cuman daerah dalam ini sebenarnya. Baik. Sudah bagian. Bagian. Antara A dan B juga. Tapi. Tapi dia itu udah. Nggak masuk ke irisan A dan B. Yang putih ini sebenarnya kan. Nah. Cuman. Kita. Kita harus tahu ya. Kalau. Antara gabung. Atau dan gabungan. Nah ini. Konsepnya kayak. Belajar interval dulu. Kalau kita pilih. Gabungan. Atau irisan. Itu yang lebih menangnya sih. Gabungan. Iya gabungan. Jadi walaupun daerah yang. Tadinya putih. Untuk irisan A dan B tadi. Karena dia digabungkan dengan C. Dia harus. Hitam. Harus ikut. Nah itu jadi. Jadi ini. Ini mirip. Sebenarnya gimana ya. Kalau himpunan mungkin. Agak-agak. Agak-agak sulit ya. Bayanginnya. Cuman kalau misalnya. Kita tuh ada. Kayak pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Misalnya dia lebih dari. Satu. Ini X lebih dari satu. Nah. Ini X lebih dari satu. Ini mau kita gabungin. Ini anggaplah himpunan A. Kayak gitu ya. Nah. Biasanya X dimana. X lebih dari satu. Kayak itu. Kan ini arsirannya. Kenapa lah. Kalau kita belajar interval ya. Tidak sama dulu kan. Nah. Ini ada himpunan B. Dia tuh misalnya. Di antara dua dan. Empat. Misalnya tuh. Nah. Ini secara logika. Secara logika. Dua tuh kan. Pasti di kanan. Satu kan. Ya. Jadi secara logika. Kalau mau kita gabungin. Nih. Dua kan. Kalau himpunan B tuh intervalnya gini. Nah. Kakak anggaplah. Ambil warna merah ya. Nih. Nah. Nih. Dua. Dua. Interval antara dua dan empat itu. Sebenarnya masuk ke. Daerah arsiran lebih dari satu kan. Ya. Nah. Ya. Jadi kalau mau kita gabungin. Ikut juga memang dia. Nah. Kurang lebih kayak gini lah. Kalau misalnya maka interval. Ya. Jadi dia. Ya tetap. X gimana. X lebih dari. Satu. Satu. Ya. Kurang lebih. Kayak gini lah. Ilustrasi. Kalau persamaan garis ya. Mungkin kan kalau. Impunan kan. Gimana ini asal usul. Apa. Teori prioritasnya tadi kan. Nah. Teori prioritasnya. Kalau yang C itu berarti. Kayak gini. Bukan sih kan gambarnya. Yang A sama B lingkarannya. Dihitumin semua. Tapi yang C putih sendiri ya. Enggak sih. Yang C ya. Yang C ya. Ya. A gabung B ya. Yang kayak inilah. A gabung B sebenarnya itu kan. Yang B ini kan. Kita mau tambahin. Bulatan C yang putih. Tapi daerah C nya harus. Ya putih. A gabung B. C nya putih. Nah. Jadi. Ini ya. A, B, dan C tadi ya. Nah kalau yang D kan. Yang D kan itu kan yang tengah-tengah. B dan C ya. Kak itu kan yang D kan yang tengah-tengah. Ini kan. A irisan B ya. Ya. Nah yang C nya gimana? Di tam putih juga. Dia ada di irisan antara A dan B. Tapi ada di C. Sebenarnya kan C itu kan kalau kita baru mau masukin. Kayak gitu. Nah jadi kita daerah yang di C nya harus kita putihin ya. Nah itu ya. Jadi ini yang di sini putih berarti atasnya jadi arsir. Ya ngerti-ngerti. Ya ini A, B, dan A irisan B tapi di kunci ya. Apa-apa itu memang harus digambar ya. Biar lebih yakin ya kalau pas ujian nanti. Nah kalau nomor tujuh ini A, real negatif. Kalau real ini kan artinya nyata kan. Artinya nyata nih. Jadi sebenarnya kalau dari klasifikasi bilangan itu. Kita kan dibagi dua. Ialah si real. Dan bilangan satunya. Imaginare ya. Kalau real itu syaratnya. Kalau setiap bilangan dibawah tanda akarnya harus positif ya. Kalau imajinare ya. Itu bilangan yang kalau dalam bentuk akar dia. Dibawah tanda akar itu negatif. Contoh ya. Real ini akar tiga, akar empat gitu. Akar min satu, akar min dua gitu kan. Kalau akar satu kan satu. Itu maksudnya real? Ya, akar satu masih masuk real. Plus minus satu kan. Jadi jangan, jangan, apa tuh, karena misalnya, oh hasil dari akar satu bisa minus satu. Berarti, imaginer, jangan Dala lihat yang si minus di satunya ini. Hasil akarnya. Tapi lihat dia harus dibawah tanda. Di bawah tanda akar. Kali ini masih positif satu ini. Nah, itu akar positif satu. Plus minus satu tadi. Tapi kalau bilangan real tadi, bilangan real itu bisa dibagi lagi sebenarnya. pembagian real itu ada rasional dan ira. Irasional. Rasional. Nah, itu teorinya. Jadi harus hafal. Kalau waktu kita gunanya ngapal ini, biar nanti, nah, pas mau masuk ke persamaan, dua kali kuadrat dari A. Dua A kuadrat berarti kan? Dikurang lima. Sama dengan hasilnya sembilan kali lebih besar dari A. Artinya sembilan kali A ya, sembilan A gitu kan? Sembilan kali A ya. Nah, ini jadi persamaan kuadratnya dua A kuadrat ya. Min sembilan A, min lima ya. Jadi, kalau kita kali dua dengan min lima itu min sepuluh ya. Min sepuluh ini berapa faktornya tuh Del? Berapa kali berapa hasilnya min sepuluh yang kalau kita jumlah? Jadi, ini koibrasi yang berapa? Min sembilan. Itulah min sepuluh sama satu kan? Oh ya, min sembilan. Jadi, tengah-tengahnya min sembilan A ini kita pecah. Jadi, min sepuluh A plus A ya. Ini tinggal kita bikin faktor kembarnya. 2 A kuadrat sepuluh. Oh, sepuluh korian. Satu, ya, satu kurung gitu kan. Cari IPB 2 A kuadrat dengan min sepuluh A itu KTB-nya 2 A ya. IPB A dengan min lima itu plus satu. Ya, jadi sebenarnya ini sama aja. 2 A A min lima plus satu dikali A min lima. Nah, itu. Jadi, 2 A plus satu ditarik. Kak, itu kan di atas 2 A buka kurung A min lima plus satu buka kurung A min lima itu kan 2 A kuadrat min sepuluh ditambah. Itu apa? Dikali sih? Nah, itu ya. Ditambah A min lima kan? A min lima ini FPB-nya adalah satu plus satu kan? Jadi, itulah ya. 2 A plus satu dikali A min lima itu. Faktor dari 2 A kuadrat min sembilan A min lima kan? Nah, ini kalau mau pakai cara pemfaktoran. Sebenarnya selain pemfaktoran boleh kalau apel rumus ABC. Mau kalau kita rumus ABC A1 A2 ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2 A kan? Nah, jadi kalau kita identifikasi dulu 2 A kuadrat min sembilan A min lima itu A-nya koeficien variable yang pangkat 2 yang si 2 ini kan? restri B-nya koeficien dari A akan 1 min sembilan sama konstantannya itu ini ya. Jadi, min min sembilan plus minus min sembilan kuadrat min satu min empat A-nya dua C-nya min lima ya. Per 2 A 2 kali 2 min min sembilan plus milan ya. Min satu min empat kali dua min lapan min lapan tambah lima. min lapan tambah lima. Min lapan kali min lapan kali min lima plus 40 kan? Jadi, 9 plus minus akar 121 ya. Sembilan plus minus sebelas perempat. Kalau kita plus 9 tambah sebelas itu hasilnya 20 ya. 20 perempat lima ya. Oh, ngga min lima ya. Kurang 9 kurang sebelas min dua. Min dua perempat itu min satu per dua. Soal mintanya negatif negatif arti yang kita pilih si min setengah ya. Berarti dua per min setengah ya. Nah, itulah tadi. Dua kali min dua jadi kan. Terserah sih gimana nyamannya. Kalau Dela rumus ABC ribut. Ya, apa rumus ABC pakai itu ya. Kalau biasa aja. Ya, kalau misalnya gagal difaktorin ya, udah dicek ya, memang enggak ada kesalahan kesalahan tanda ya. Itu berarti. Oh, misalkan kita susah faktorin pakai rumus ABC aja ya. Ya, itulah yang tadi. Sebenarnya real, real itu ada dua jenis ya. Kalau dia irasional, enak pakai rumus ABC. Misalnya, irasional itu kayak akar tiga atau misalnya akar tujuh. Bilangan-bilangan yang bukan kwadrat, tapi di bawah tanda akar itu irasio. Irasional. Kalau misalnya dia rasional, nah, ini kayak yang pemfaktoran inilah, inilah pakai cara untuk faktor-faktor yang rasional. Nah, Oke. Nomor lapan peluang ya. ini tadi awal pakai kombinasi ya, agak tiba, ternyata bukan kombinasi. Nanti ajarin dong kombinasi, permutasi, aduh, lupa banget. Ya, intinya pokoknya kita kalau yang kayak soal ini kan, ini sebenarnya seolah-olah pakai urutan. Pakai urutan, jadi kalau kita pencacahan peluang, itu istilahnya itu ya, rombongan yang kombinasi permutasi. Ini yang kalau soal kita ini, ini pencacahan dengan yang namanya aturan perkah perkalian. itu lah nanti ada juga yang namanya kombinasi dan permutasi jualannya. Ini pembedanya dari mana? Kita lihat urutan. Kalau urutannya dipertimbangkan, itulah pakai yang namanya permutasi. Kalau tidak dipertimbangkan, kombi kombinasi. Kak, maksudnya dipertimbangkan gimana? Pertimbangkan sama dipertimbangkan. Contoh kayaknya, kalau permutasi ini urutan angka. Misalnya ada angka 1 sampai 5. Ini mau kita buat jadi angka puluhan angka ada 5. Nah, antara misalnya 1, 2, 3, 4, 5, itu kurang dari 5, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Itulah yang namanya urutan dipertimbangkan. Bisa kalau misalnya Dela misalnya ada 5 bola. 5 bola. Terus mau diambil kalau sudah ngambil bola 1, diambil 2 misalnya. 1 dan 5, bola 1 dan bola 5, ini tetap sama dengan bola 5 dan 1, tetap sama-sama 2 bola. Itu kurang lebih gambarannya. Tapi nanti kakak masukin coba ya. Berarti ini kombinasi maksudnya. tadi kakak awalnya sepertinya ini kombinasi 1 sampai 10 diambil 4 kali. Tapi ternyata dia ini kan baca dulu pertanyaannya Dal. Dia ngomong ngambil 2 bola angka prima. Prima itu 2, 3, 5, dan 7. Jadi sebenarnya kalau untuk prima ini peluangnya itu 4 dari 10 10 bola. Kalau bukan 5 berarti 6 ya. Karena kan 10 kurang 4. Tanya. Nah. Jadi ya kemungkinan 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 urutan kalau dia terambil 2 bola bilang primanya itu. Jadi bisa aja primanya itu di bola pertama dan kedua atau di bola pertama dan bola ketiga bisa bola pertama dan bola keempat bola kedua dan bola ketiga 2 dan 4 sama 3 dan 4. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6 6 6 ini kan nanti mau dibolak balik aja kalau yang primanya di bola pertama dan ketiga berarti dia nantinya 4 per 10 kali 6 per 10 kali 4 per 10 jadi sebenarnya ini cuman ngubah 4 dan 6 ini aja ngubah urutan tapi tetap 4 nya ada 2 6 nya ada 2 nah ini juga 4 per 10 6 per 10 6 per 10 4 per 10 jadi sebenarnya sama aja ini 4 per 10 itu kan sama dengan 2 per 5 4 bagi 4 4 bagi 2 2 10 bagi 5 10 bagi 2 5 ini 4 per 10 ada 2 6 per 10 ini sama dengan 3 per 5 juga ada 2 di setiap pencacahan kemungkinan peluang ini nah disini kan ada 6 cara ada 6 cara itulah jadi pengalinya 6 setiap cara itu kemungkinan aturan perkaliannya ini 2 per 5 pangkat 2 dikali 3 per 5 pangkat 2 ya ini kan sama aja kalau 2 kali 3 itu 6 ya 6 ini pangkat 1 penyebutnya itu 5 5 pangkat 2 5 pangkat 2 tambah dikali 5 pangkat 2 ini mesti 4 2 tambah 2 4 1 tambah 2 3 6 pangkat 3 per 5 pangkat 4 nah itu ya kalau itu gimana sih kak maksudnya 6 pangkat 1 6 pangkat 2 per 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 mesti gimana sih kak dari mana tadi ini ini tadi kan pembilang itu kan 2 kali 3 2 kali 3 6 ya tapi karena sama-sama pangkat 2 6 pangkat 2 jadinya ya ini terus dikali 6 pangkat 1 ini sebenarnya kalau yang dari 4 per 10 ke 2 per 5 Dela paham ya penyederhanaan pecah aja Dela bingung yang dibawah ini aja kan iya iya ini hasilnya tadi iya ini sebenarnya sebenarnya ini kayak faktorisasi prima aja faktorisasi prima jadi kalau dulu tuh kan ada sifat A pangkat E dikali B pangkat E itu sama aja A kali B dalam kurung di pangkat E nah gitu A nya 2 B nya 3 ini pangkatnya pangkatnya ialah si 2 2 juga ini sifat eksponen ya ini sifat eksponen ya sifat eksponen ya sama ada yang kayak ini A pangkat X dikali A pangkat Y ini untuk yang sifat penyebut tadi jadinya A pangkat X plus Y Y nah itu 2 sifat ini yang kita pakai kalau dikurang dibagi ya kalau di kalau misalnya A pangkat X bagi A pangkat Y gitu kan jadi A pangkat dari X min min Y nah itu ya paham lah ya ini ya sifat-sifat Kak kalau misalkan Kak kalau misalkan Dela sifat eksponen sudah kalin aja misalkan ini kan 6 pangkat 1 dikali 2 per 5 pangkat 2 dikali 3 per 5 pangkat 2 kan dengan kalin aja misalkan 2 per 5 pangkat jadi 4 per 2 5 bisa nggak maksudnya dihitung kayak gitu mau kita buktiin ya misalnya ya 4 per 2 5 kayak ini kan 9 per 2 5 ya dikali 9 per 2 5 sama sebenarnya ini kan 6 ya kali 3 6 ya tapi ujung-ujung Dela mau kaliin 36 kali 6 216 25 kali 25 6 25 nah itu tapi nanti pas pemfaktorannya sebenarnya lebih panjang 2 1 2 1 2 5 4 2 2 7 3 9 3 3 jadi ini sama aja 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 6 25 dipaktorin lagi 5 pangkat 4 ya 5 kayak itu kan 1 2 5 kan 5 2 5 ya kan 5 kali 5 5 5 1 2 3 4 5 nya pangkat pangkat 4 deh sama aja sebenarnya cuman cuman kalau mau ngaliin yang besar itu waktu kita habis kayak itu kan biar menghemat waktu aja kita hapalin aja superexponen ya waktu tes ya paham lah ya nomor 8 nya paham kadang ngirim berapa soal sih itu foto nya berapa 12 soalnya itu ada yang terdobel terdobel fotonya oleh pilihannya ini apa pilihannya 2 ya 2 gambar iya dia apa kayaknya tuh ada ada sebenarnya tuh smart apa ya smart screen screen cap apa ya kalau di playstore itu dia bisa langsung satu ini satu screenshot ininya tuh kan apa lah ya ini gambar A sisi S dibentuk menjadi gambar B oh ini memang pakai permisalan aja kayaknya nih anggep lah gambar A sisi S oh persegi ya ini jadinya S per 2 S per 2 sebenarnya maksudnya S per 2 gimana tuh Kak karena ini sama dia ngomong jadi ini totalnya S S dibagi 2 jadinya S per 2 sama S per S per 2 kan ini S per 2 nah kalau ini sih masih 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 utuh tapi akan dibentuk oh iya dia dia kayak gini jadi diambil yang bawahnya dulu kan ambil bawah ya habis itu yang di atas ini dibaliknya dibalik ini kan kalau perseginya dulu ya S per 2 sama S nah kalau yang atas ini segitiga atas yang A anggep aja ya ini segitiga atas ini tinggi S per 2 alas segitiga di atas ini itu sama aja dengan panjang dari persegi panjang panjang persegi panjang ini sebenarnya sama dengan panjang sisi dari persegi S juga ya mbak Arti sisi miringnya itu kita goras ya kita goras ya 1 per 4 tambah 1 nah jadi S 5 per 4 ya 1 per 4 dari mana pak 1 per 4 kan soalnya setengah setengah pangkat 2 kan setengah pangkat 2 1 per 4 oh ya gitu ya jadi dapat nih sisi miring S per 2 akar 5 nah kalau Dela lihat ini sebenarnya segitiga ini kan ialah pecahan dua dari persegi persegi panjangnya jadi jadi ceritanya nih persegi A ini dia di belah dua dulu di belah dua jadilah dua persegi pan persegi panjang ya tapi persegi panjang dibiarin aja persegi panjang yang di atas itu di belah dua lagi menurut garis dia diagonal ya nah jadi ini nanti tetap S per 2 tingginya itu pakai sih S jadi ini kongruen ya segitiga di kanan persegi panjang dan juga segitiga siku-siku di atas persegi panjang ya jadi ini sama sebenarnya teman-teman ikut tenusa jadi keliling konsepnya keliling hitung yang ping hitung sisi pinggir saja nah yang sisi-sisi miring itu ada dua dua kali S per 2 akar lima sisi miring ya dua nih habis itu si S per 2 nya ini ada satu di kiri satu di kanan jadi dua kali S per 2 terus sisi S ini cuman satu cuman yang di bawah ini aja di hitung yang di atas itu udah nempel kalau nempel berarti dia enggak menjadi bagian dari keliling karena dia kalau nempel tidak berada di pinggir bangun data ya jadi cuman satu aja S gitu itulah ini dua sama dua coret S akar lima dua bagi dua satu satu tambah satu dua S itu satu ya kita faktorin aja dok kita komutatifin aja iii banyak yang ngasal kesal kemarin belum keluar ya indeks item respon IRT belom belom udah lagi nungguin nih kayaknya kecil deh aduh males latihan lagi aja paketnya berapa kali TO lagi itu ntar TO tanggal selanjutnya ikut ikut lagi tanggal 1 itu gak apa-apa lagu yurin aja yang penting itu tadi konsep jadi jadi ini ya pak yang penting kalau kalau kayak geometri ini itu mainannya belah-belahan itu aja yang penting kita tuh paham tadi Pitagoras sama memang imajinasi kita jadi seolah-olah ini kertas liputan kan memang ada beberapa kalau kayak soal tes IQ itu kan dia minta jawaban hasil liputan kertas tapi ini bukan liputan sebenarnya tuh itu ialah digunting ini nih digunting habis itu di diubah baru ditempel nah itu aja sih kebayang lah ya nomor 9 ya lanjut oke lanjut 10 ya ini jika x plus y nya 164 nah kita tahu ya x sama y ini menghadap busur yang sama jadi x sama dengan y jadi berarti x tambah x 164 2 x sama dengan 164 nah 164 bagi 2 tuh 82 ya nah ini sebenarnya nanti ada teori kalau sudut kelilingnya 82 ya ini nanti ada sudut pusat sebenarnya nah ini 164 atau kalau misalnya kita x tambah z ini ada juga teori ya karena dia membentuk x dengan z ini dalam satu segi 4 ya segi 4 dimana ke 4 titik sudutnya itu ada di bidang keliling lingkaran ya jadi kalau x tambah z itu bakal serasa 80 sebenarnya 82 tambah z sama dengan serasa 80 jadi serasa 80 kurang 82 17 minan 8 d itu ya k s tambah z 180 dari mana teori ini teori sudut bersebrangan ya bersebrangan dalam segi 4 yang berhimpit di lingkaran gitu ya jadi misalnya ya kalau apa aja kita ubah misalnya alpha beta alpha beta gamma theta ini kan ke 4 sudutnya ini ada di lingkaran anggap aja adalah jadi nanti alpha tambah beta itu hasilnya 180 begitu juga dengan theta tambah gamma nah ini konsep yang penting syaratnya apa alpha beta gamma dan theta semuanya sudut keliling lingkaran nah itu teorinya teori dasar ini memang harus delta apa tapi nanti jangan jangan kayak gini bisa aja dia jebaan nah ini melalui titik pusat lingkaran aja memang namanya kayak alpha dan beta juga jadi jangan karena nah ini tak berlaku ini kalau dia di pusat kecuali dia ada sudut lagi dikeliling nah gitu ya jadi kalau yang disini alpha tambah beta tidak sama dengan 180 kalau untuk gambar ini gambar kebayang beda keliling sudut-keliling sudut pusat paham ya nah itu ya sudut-keliling itu apa sudut-keliling itu dua kali sudut pusat bukan ya kalau sudut-keliling anggaplah misalnya sudut-kelilingnya tadi peruk Z lah alpha sama dengan Z per 2 ini teorinya ya sudut-keliling sama dengan setengah dari sudut pusat gitu ya oke kalau nomor 11 ini super X tambah super akar X tambah super akar Y nomor 18 X min Y oh ini kayaknya rasionalisasi ya jadi kalau 18 kita kuadrat ya ini kan nanti hasilnya super X tambah akarnya hilang tuh akar hilang tapi 2 per akar X Y 2 per akar X 2 per akar X Y dari mana Kak? ya jadi ada rumus kalau SMP A plus B kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2ab di soal kita A nya seper akar X B nya itu seper akar Y jadi kalau 2ab nya berarti 2 kali seper akar X kali seper akar Y itulah jadinya 2 per akar X Y nah ini teorinya ya jadi nah itulah 2 per akar X dikaliin ya ya dikaliin di penjabaran itu hasil dari seper akar X tambah seper akar Y nah cuma kalau gimana yang tambah seperti ini apa kalau dijabaran 1 per X tambah tambah seper Y tambah 2 per akar X Y kan ini kan kalau kalau dijabaran kayak gini A plus B dikali A plus B kan nah A dikali A plus B ditambah B dikali A plus B kan ya penjabarannya ya suara delat di di kakak ya suara ya jadi jadi dikali A dikali A oh kayaknya ngelag jaringannya enggak sih jelas sih ya udah ngerti kok tapi itu hasil dari dua udah ngerti udah ngerti oh ini kak lanjut aja jadi ya ini ini sebenarnya ya 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 bingung ini kita ada hambatannya ini min ada sementara di soalnya plus kan nah kalaupun kita mau paksain ini enggak enggak bisa ini juga ya xy y plus x gitu kan nah sementara ini x min y ya jadi kita harus yang namanya manipulasi dulu ya manipulasi gimana akar x min akar y ini bisa hilang kita ubah arah kerja kita ya jadi kalau akar x min akar y ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan yang di atas ini itu kalau x min y itu kita faktorin akar x tambah akar y dikali akar x min akar y ini teorinya ya nah kalau dari soal kan 90 xy ini x min y ini kan kalau akar x tambah akar y ini kayaknya bisa dari 18 ini kalau kita penyebutnya samain akar y tambah akar x ini sama dengan 18 ya jadi kalau mau nyari akar x tambah akar y itu berarti 18 akar x y ya nah kalau ini akar x min akar y jadi 90 x y per 18 akar x y dan akar x akar x min akar y 90 bagi 18 itu 5 ya 5 per akar x y sama dengan akar x min akar y nah nah ini kalau ini kalau mau kita jabarin ya ini kayaknya buntu juga sebenarnya 5 tuh misalnya akar x min akar y per akar x y ini jadinya nantinya seper akar y min super akar y kalau ya kalau kita manipulasi misalnya super akar x nah ini kita kali ya super akar y super akar y ini 18 kali 5 90 ya ya nggak nggak ada hasil juga ya kayaknya kayaknya ada arah manipulasi yang lain nantinya dia kayaknya dari si x min y ini kalau akar x min akar y kita kwadratin dulu ya ini kan x plus y min 2 akar x x y nih ya di soal tapi x min y kalau misalnya cara lain x min y soalnya 90 x y ini kita faktorin x min y per x y sama dengan 90 ini jadinya sep tarik 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 tarik